Intro Shedon 2 warga Aceh Utara berinisial BT berusia 38 tahun dan MJ berusia 27 tahun ditangkap tim opsional Satreskrim Narkoba Polres Aceh Utara karena terlibat penyeludupan narkotika jenis sabu via laut pada selasa 13 September 2022 Kapolres Aceh Utara AKBP Riza Faisal mengatakan penangkapan itu dilakukan berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya transaksi narkotika yang sudah sangat meresahkan Setelah diselidiki, tim opsional mendapati BT yang membawa tas hitam dan menyembunyikan di sebuah rumah kosong di Gampung Lok Puu Aceh Utara Setelah diperiksa, ternyata tas tersebut berisi narkotika jenis sabu sehingga petugas langsung mengejar BT dan menangkapnya di Tanah Jambu Ai Aceh Utara Hasil interogasi singkat, kata Riza BT mengakui kalau sabu tersebut milik ABD atau DPO yang diseludupkan via laut Selat Malaka menuju Pantai Lok Puu, Senudon Aceh Utara Selain itu, BT juga mengakui telah memerintahkan MJ via telepon untuk mengamankan sabu tersebut sehingga MJ juga ikut ditangkap di Gampung Lok Puu, Kejamatan Senudon Aceh Utara MJ juga mengakui menyimpan sabu seberat 2 kg yang ditanam di bawah tempat tidurnya AKBP Riza mengatakan saat ini pelaku beserta barang bukti berupa 12 kg sabu diamankan ke Polres Aceh Utara untuk dilakukan pengembangan dalam proses hukum Terima kasih telah menonton